Jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Gelar juara dunia WSBK untuk Yamaha terakhir diraih pada 2009 oleh Ben Spice. Saat race 1, Toprak sempat memimpin balapan baski akhirnya melebar. Posisi terdepan akhirnya diraih Jonathan Rhea dari Kawasaki Racing Team yang jadi juara race 1. Namun karena Toprak finish posisi kedua, posisi kelas semainya tidak terkejar biarpun gagal finish pada race 2. Merayakan kemenang aja, Toprak pakai Weirpeg Dynase dan helm Soi X14 emas. Ini jadi tradisi pembelap motor yang pakai helm warna emas saat meraih gelar juara dunia. Tidak lupa Toprak melakukan aksi stopi, yang bikin penonton USB kemendalika kaget. Karena jarak pengereman pembelap perusia 25 tahun ini dengan barikade lumayan tipis. Namun ini sudah jadi kebiasaan Toprak, bahkan sampai dijuluki S. Toprak. Apalagi ayah Toprak yaitu Arif, dikenal sebagai legenda stun rider di Turki. Makanya, Toprak jadi melakukan stopi untuk merayakan kemenangannya di World Superbike. Di Wasbeka, Toprak sudah start sebanyak 118 kali. Dia mampu menang 18 kali meraih 53 podium. Toprak ini sudah mengumpulkan 551 poin unggol dari Ria, yang mencatatkan 526 angka. Selisih itu sudah tak lagi mungkin terkejar, karena WSBK 2021 tinggal menyisakan race 2 di Mandalika. Biarpun fix jadi juara dunia WSBK 2021, Toprak bakal tetap habis-habisan di race 2. Apalagi, Toprak punya banyak fans di Indonesia yang datang ke sirkuit Mandalika. WSBK di Mandalika ditunda gegara cuaca, pembalap ini main hujan-hujanan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Balapan World Superbike WSBK di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB ditunda sementara waktu karena hujan deras. Pembalap di kelas World Superport Domenico Agretar malah main hujan-hujanan. Hal itu diketahui lewat cuitan akun Twitter resmi WSBK at Worlds. Dalam video yang diunggah, Agretar terlihat menikmati hujan di depan pedek. Bahkan dia menangkap lemparan spons dari krunya dan digunakan untuk mengusap badan seperti orang sedang mandi. Aksi Agretar ini pun tak luput dari perhatian netizen. Kelakuan bukannya neduh, jagan lupa beli bandrek ya, biar gak masuk angin entah. Komentar pengguna akun at e-boing underscore not underscore. Akhirnya setelah sebelumnya panas-panasan ha-ha, timpal pengguna akun at Arisa Fezi. Diberitakan sebelumnya race pertama World Superbike WSBK di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat harus ditunda. Hujan deras menjadi penyebab penundaan kompetisi balap motor tersebut. Race pertama Mandalika yang digelar pada Sabtu 20 November 2021 sedianya digelar pada pukul 15.00 Wita. Namun 20 menit sebelum pertandingan dimulai hujan deras mengguyur lintasan. Penyelenggara pun memutuskan untuk menunda race pertama. WSBK lewat akun Twitter yang memberikan keterangan bahwa race akan ditunda sekitar 1 jam. Toprak Rasgatrio Blue yang merupakan kandidat terkuat juara dunia berhasil meraih polo position dan akan memulai lomba dari posisi pertama. Dia memuncaki kelas main sementara pembalap dengan unggul 30 poin atas pesaing terdekatnya, Jonathan Rea. Rea sendiri merupakan juara bertahan WSBK. WSPP sendiri merupakan kompetisi satu kelas di bawah WSBK. Agurter yang membela tim tang KT Racing sendiri saat ini berada di peringkat kedua kelas main sementara. Sirkuit Mandalika punya banyak tikungan cepat. Jonathan Rea berkata, solid menyalip di sini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tim Kawasaki Racing Jonathan Rea mengatakan, sulit bagi para pembalap untuk menyalip rider lain saat mentas di World Superbike Indonesia 2021 yang digelar di sirkuit Mandalika. Akibatnya, Jonathan Rea yang masih harus beradaptasi sempat terjecar di sesi latihan bebas satu. Di dua sesi latihan bebas yang berlangsung pada Jumat 19 November 2021, Jonathan Rea terus berada di belakang rivalnya, Toprak. Pada sesi latihan bebas satu, Jonathan Rea berselisih 2,401 detik dari sang pembalap tercepat dan hanya duduk di urutan ke-11. Jonathan Rea dapat memperbaiki performanya di latihan bebas dua. Dia membutuhkan Toprak di urutan kedua dan hanya tertinggal 0,174 detik. Namun, juara enam kali World Superbike ini menyebut betapa penting untuk berada di depan Toprak. Sebab Jonathan Rea merasa sulit mendapat celah untuk menyalip lawannya. Walau demikian, Jonathan Rea yakin dapat mencari cara agar dapat mendahului lawan di sirkuit Mandalika. Sulit untuk menyalip lintasan ini karena lintasan tikungan yang cepat. Cara pembalap tampil agresif. Saya pikir peluang berada di tikungan ke-10 dengan menggunakan gigi 1, kata Rea kepada media. Terima kasih telah menonton!